Saya akan bacakan Roma 1 ayat 18 sampai ke 32 tentang murka Allah dan biarlah kita mengikuti dalam hati demikianlah firman Tuhan. Roma pertama 18 Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat bertalih sebab sekalipun mereka mengenal Allah mereka tidak memuliakan dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah. Makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahim mereka seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakan, dan kebusukan. Penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisiam, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab, walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukumati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Amin. Masa Evan, kami persilahkan. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Senang sekali kita kembali belajar dari firman Tuhan hari ini. Dan kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang hubungan antara buku pertama kita, The Good and Beautiful God, Tuhan dan karakternya, dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen, tentu Tuhan dan karakternya itu menjadi fondasi, landasan kehidupan kita. Dan hari ini di bagian kedua, saya ingin juga menyampaikan hasil dari hidup yang beriman dan bersandar kepada Tuhan yang benar itu. Nah, siapa sih yang tidak mau hidupnya itu baik dan indah? Memiliki hidup The Good and Beautiful Life. Nah, sekarang saya akan mengadakan survei bagi kita semua. Silakan klik link yang sudah ada di kolom chat. Kemudian bisa diisi kita lihat berapa persen orang yang ingin memiliki hidup yang baik dan indah itu. Oke, saya tunggu jawabannya. Tiga, dua, satu. Dan inilah hasilnya. Sudah kita lihat hasilnya 100% daripada setiap kita yang di Fortune, yang di rumah, yang melalui Youtube maupun Zoom semua menjawab pengen punya hidup yang baik dan indah. Dan ini sebenarnya adalah pertanyaan retoris, bukan Bapak Ibu? Sama seperti pertanyaan kalau saya nanya, siapa yang mau pulang ke Indo dan makan makanan Indo? Oke, tentu bukan dengan tidak memikirkan biaya karantina ya. Pasti semuanya mau pulang ke Indo dan makan makanan Indo. Kuan Andes pasti pengen pulang ke Lampung untuk makan Pempe, ya. Pariko pasti mau ke Jakarta untuk makan di Angke. Dan juga Kuan Tonipo mungkin pasti mau pulang ke Pontiana untuk makan kue kya teng, ya. Dan itu pertanyaan retoris dan semua orang 100% mau punya kehidupan yang baik dan indah. Bagi teman-teman yang baru datang ke Singapura untuk kuliah, pasti pengen dong punya masa kuliah di Singapura yang baik. Nilai yang baik dan juga prestasi yang baik. Membanggakan orang tua. Bagi kita yang memulai keluarga, pasti kita pengen kehidupan rumah tangga kita pun baik dan indah. Dan bahkan orang tua pengen memberikan hidup yang baik dan indah itu kepada anak-anak mereka. Dan semua ingin hidup yang baik dan indah itu. Tapi, realita berbeda dengan fakta. Sebuah kasus penganiayaan tetangga terhadap tetangganya dikarenakan kotoran anjing di Cengkareng terjadi dua minggu yang lalu. JA 47 tahun memukul AHA 59 tahun satu kali saja. Kemudian terjatuh dan kepala terbentur atas aspal. Dan kemudian AHA dilarangkan ke rumah sakit dan akhirnya meninggal. Kasus ini ditergolongkan sebagai kasus penganiayaan. Dan kita melihat bahwa inikah hidup yang baik dan indah itu? Begitu sepelenya nyawa orang hilang. Karena apa? Karena kotoran anjing. Dan kalau kita melihat daftar kejahatan, keburukan, kejelekan hidup manusia. Di ayat 29 sampai 31 yang hari ini kita akan pelajari. Kita melihat begitu banyak kejahatan manusia. Fokus kepada yang di-bolt saja. Ini relate atau berhubungan dengan kasusnya si JA. Penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, pemupat. Ya, kurang ajar, congkak, sombong, dan tidak mengenal belas kasihan. Dan pertanyaannya satu Bapak Ibu. Mengapa ini bisa terjadi? Bukankah tadi, sesuai survei, 100% dari kita pengen punya hidup yang baik dan indah. Apa yang baik dan indah dari pembunuhan, perselisihan, dan dengki? Mengapa ini bisa terjadi? Bukankah Tuhan kita adalah Tuhan yang baik dan indah? Buku pertama kita sudah belajar ya. Baru kita pelajari selama 7 bulan tentang itu. Dan mengapa Tuhannya begini, umatnya begitu? Mengapa Bapaknya begini, anaknya begitu? Dan ini jawabannya didapat dari Roma. Pasal 1, ayat 18 sampai 32 yang kita akan bahas dengan lebih detail hari ini. Dan jawabannya kenapa bisa begini adalah karena murka Allah. Tuhan kita memang adalah Tuhan yang baik. Dapat dipercaya, murah hati, penuh kasih, kudus, berkorban, dan ingin kita terus bertumbuh. Dan ini fakta yang tidak terelakkan. Jangan sampai kita lupakan. Tetapi, ada kalanya Tuhan murka. Dan ini bentuk penghukuman Allah terhadap dosa manusia. Di ayat 18, ayat pertama dikatakan, sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang mendindas kebenaran dengan kelaliman. Hukuman Allah berbegitu banyak jenisnya ya, Bapak Ibu ya. Ada yang secara langsung dibunuh. Mungkin seperti Ananias dan Safira. Berbohong kepada Petrus tentang persembahan. Kemudian langsung nyawanya hilang. Ada juga yang mungkin dibiarkan dibunuh oleh orang lain. Misalnya Raja Israel Ahab. Dia mau menipu Tuhan, tidak mendengarkan Nabi Utusan Tuhan. Dia pergi berperang, sudah memakai strategi yang luar biasa. Tetapi terkena oleh panah nyasar. Dan akhirnya dia setengah mati di kereta, mau kembali ke kerjaan, tidak bisa. Dan bahkan darahnya dijilat anjing ketika dia mati. Tetapi, ada hukuman Allah yang lebih mengerikan bagi saya. Yaitu ketika Allah membiarkan Bapak Ibu. Dan ini terjadi dalam kehidupan Judas. Ya, sepanjang dia bersama Yesus, kasih karunia anugrah sudah diberikan. Tetapi tidak mau diterima dan akhirnya dia dibiarkan. Sehingga dia mati, gantung diri. Dan kisah ini memberikan suatu tanda bahwa Tuhan juga dapat menghukum manusia dengan cara membiarkannya jatuh lebih dalam lagi ke dalam dosa. Waktu SMP saya malas belajar Bapak Ibu ya. Dan bahkan untuk ujian nasional saya pun tidak mau belajar. Mama saya dari minggu, 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 minggu sebelumnya sudah kasih tahu saya belajar, 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 belajar. Tetapi saya nggak mau Bapak Ibu. Saya cuma maunya main bola sore hari. Depan rumah saya ada lapangan dan saya selalu telepon teman-teman saya sore untuk datang dan bermain sama-sama. Bahkan seminggu sebelum ujian pun, saya masih memanggil teman-teman dan tidak mau belajar. Sampai akhirnya di hari Jumat, Seninnya ujian, Jumatnya saya masih ajak teman-teman saya main bola. Di situ mama saya marah, teman saya ketika datang mama saya usir semua. Tetapi saya masih mengeraskan hati dan saya marah sama mama saya. Dan di saat itulah mama saya menghukum saya dengan cara membiarkan saya. Awalnya, wah, ya sudah, nggak mau ngomong, ya sudah. Tetapi lama-kelamaan ketika ditanya, tidak dijawab. Ketika kita melakukan sesuatu, tidak ada respon. Wow, Bapak Ibu, seram sekali. Nampaknya saya lebih pilih dipukul, kemudian situasi kembali normal. Daripada saya dibiarkan berhari-hari tidak diajak ngomong dan tidak dianggap di dalam rumah. Begitu mengerikannya. Tetapi, Bapak Ibu, ini bukan menunjukkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang cepat marah. Yang dikit-dikit marah, dikit-dikit emosian. Tidak. Karena kata murka Allah di dalam bahasa aslinya menggunakan kata orge. Dan kata orge ini adalah suatu kemurkaan atau kemarahan Allah yang konstan dan terkendali. Dan ini berdasarkan akal sehat dan aturan yang suci. Karena ada kata lain yang digunakan untuk kemarahan yang meledak-ledak. Karena kebencian, kemarahan yang tidak ada alasan yang jelas. Tetapi ini adalah kemarahan yang konstan dan terkendali. Bahkan Marvin Vincent, seorang penulis di New Testament World Studies berkata bahwa Murka Tuhan bukan serta-merta hukuman. Ya memang hukuman. Tapi bukan serta-merta hukuman. Melainkan emosi pribadinya Tuhan. Wow. Inilah sikap natural Tuhan terhadap dosa. Bukan karena Tuhan benci manusia yang berdosa. Tetapi Tuhan yang kudus tidak bisa mentolerir kenajisan dosa. A.W. Tozer menambahkan kekudusan dan kemurkaan Allah adalah kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Bukan hanya karena ini hat Tuhan untuk menunjukkan kemarahannya. Melainkan ini mustahil untuk dimengerti jika sampai Tuhan melakukan yang sebaliknya. Justru aneh kalau Tuhan diam, baik-baik saja dan mentolerir dosa. Dan lalu pertanyaannya adalah, kenapa akhirnya murka? Kalau Tuhan sudah begitu sabar, tetapi kenapa akhirnya dibiarkan? Kenapa sih? Tidak sabaran. Tapi justru di ayat ini kita melihat, Tuhan terlalu sabar. Tuhan sudah menyatakan dirinya. Di ayat 19 kita mau melihat bahwa karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Jadi pertanyaan di mana, oh dia kena murka Allah karena memang dia kan tidak tahu ada Allah. Tidak bisa. Tidak bisa demikian. Karena di ayat ini sudah dikatakan Tuhan menyatakan dirinya kepada mereka. Nah melalui apa? Melalui di ayat 20 ya dikatakan, Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat tampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Nah, ESV memakai kata the creation of the world. Dan ini adalah ciptaan Tuhan yang dipakai untuk menyadarkan siapa saja tentang adanya pencipta di dalam dunia ini. Dan ini sudah lebih daripada cukup. Masul 19 ayat 2 berkata, Langit menceritakan kemuliaan Allah dan Cakrawala memberitakan kepekerjaan tangannya. Dan manusia, orang yang ditulis surat oleh Paulus ini, Tidak ada alasan lagi. There is no excuse. Mereka bahkan tidak dapat berdalih. Karena Allah sudah menyatakan dirinya kepada manusia. Namun, orang yang seperti ini, Sebaliknya, mereka melakukan yang tidak seharusnya mereka lakukan. Instead of melakukan sesuatu yang Tuhan inginkan, Mereka malah melakukan yang sebaliknya. Dan saya dengan cepat akan menyampaikan di ayat 21, Di ayat 23, Di ayat 25, Dan ayat 32. Menunjukkan bagaimana, Orang-orang ini melakukan apa yang sebaliknya. Kita lihat. Yang pertama, di ayat 21. Mereka instead of memuliakan Tuhan sebagai Allah, Dan mengucap syukur, Mereka malah berpikiran secara sia-sia. Dan hati mereka gelap. Hati mereka yang bodoh itu menjadi gelap. Kedua, mereka instead of memuliakan Tuhan, Mereka menggantikan kemuliaan Tuhan yang tidak fana ini, Dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Yaitu berhala-berhala mereka dalam bentuk binatang-binatang. Mereka juga menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Dan bahkan ya, ketika mereka sudah mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, Mereka malah melakukannya, Dan bukan saja melakukannya, Mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Lihat Bapak Ibu. Unsur kesengajanya begitu luar biasa. Sudah tahu tidak boleh begitu. Sudah kenal Allah tidak suka yang demikian. Sudah nampak karitya Tuhan. Sehingga mengenal Allah. Tetapi manusia tetap melakukan yang sebaliknya. Oleh karena itu, Tuhan menyerahkan mereka. Bapak Ibu saudara sekalian, Kalau kita ibaratkan hidup di dalam dosa itu seperti bermain api ya Bapak Ibu ya. Ibaratkan kita bermain api. Di tengah sebuah hutang. Kita main, Kita tidak tahu itu berbahaya. Dan mungkin kita tahu. Tuhan sudah kasih tahu hati-hati. Jangan sampai api ini terkena daun. Jangan sampai api ini terkena dahan. Maka nanti akan menyebar apinya. Tetapi kita tetap menikmati. Dan bermain dengan dosa itu. Bermain dengan api itu. Terus melakukan sebaliknya dari apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Sampai akhirnya Tuhan ngurka dan membiarkan kita bermain api dosa itu. Dan akhirnya kita terjatuh. Dan api itu terkena dahan dan daun. Dan akhirnya membakar seluruh hutan yang ada. Dan disitulah manusia mungkin baru sadar akan betapa mengerikannya hidup tanpa Allah. Oleh karena itu Allah membiarkan mereka. Allah menyerahkan mereka kepada tiga hal. Yang pertama, keinginan hati mereka yang akan kecemaran. Yang kedua, hawa nafsu yang memalukan. Dan yang ketiga, pikiran-pikiran yang terkutuk. Semua ini ada di ayat 24, 26, dan 28. Apa itu keinginan hati mereka akan kecemaran? Nah ini berbicara tentang kekotoran moral Bapak ini. Atau bisa disebut dengan selingkuh rohani. Mereka menyembah Allah lain. Seharusnya menyembah Allah yang menciptakan mereka. Malah menyembah Allah yang mereka ciptakan. Yaitu patung-patung berhala. Kemudian ada hawa nafsu yang memalukan. Ini adalah nafsu sensual. Dunia yang memalukan. Ya. Yang bicara secara spesifik tentang homoseksualitas. Saya akan jelaskan lebih detail sebentar lagi. Dan yang ketiga, pikiran-pikiran terkutuk. Adalah dalam bahasa Inggrisnya dikatakan bahwa It's a failing the test, worthless, and rejected mind. Yaitu pikiran yang gagal. Pikiran yang tidak berarti. Dan pikiran yang terabaikan. Kembali ke poin kedua ini ya. Tentang homoseksualitas yang disampaikan di ayat 26. Dikatakan bahwa istri-istri menggantikan persetubuhan yang wajar dengan persetubuhan yang tidak wajar. Dan bahkan di ayat 27 dikatakan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Nah, ada yang berargumen bahwa ini bukanlah sesuatu yang berlawanan dengan apa yang dimaksudkan. Bisa saja tidak wajar. Ya, beda sedikit lah ya. Tidak sampai parah banget. Dan mereka menganggap bahwa ini bukan sesuatu dalam jangka yang panjang. Bisa saja ketika orang jatuh atau mencoba-coba dalam doksa seksualitas ini. Tetapi kalau kita dalam bahasa aslinya ya Bapak Ibu ya persetubuhan yang tidak wajar ini atau para pusing dalam bahasa Yunaninya berkata bahwa ini adalah melawan kewajaran atau contrary to nature. Dan ini terus-menerus dilakukan dan inilah tanda seseorang menolak kebenaran Yesus dan membuat mereka berada di luar kerajaannya tetapi tetap di dalam jangkauannya. 1 Korintus 6 ayat 10 Jadi orang yang sudah tahu homoseksualitas itu adalah dosa. Tetapi masih terus berkutat di dalamnya. Masih menikmatinya. Dan masih menganggap ini baik-baik saja. Maka inilah yang ditentang oleh Paulus. Inilah yang dikatakan bahwa persetubuhan yang tidak wajar. Dan inilah hawa nafsu yang memalukan itu. Tetapi saya bukan bilang bahwa homoseksualitas adalah dosa yang paling tinggi. Tidak. Semua dosa sama saja. Di dalam sini juga dikatakan begitu banyak dosa ya. Dari 29 sampai 31 tadi ya. Pembunuhan, dengki, dan lain segala macamnya. Inilah dosa-dosa. Dan Paulus hanya mengambil satu contoh. Yaitu homoseksualitas. Dan ini yang perlu kita pahami. Bahwa dosa membuat kita buta. Tidak menyadari kalau kita berdosa. Dan terus-menerus melakukannya. Menikmatinya. Dan itulah tanda hukuman Allah. Bahwa Allah membiarkan kita hancur, terbakar, musnah di dalam dosa. Dan akibatnya apa Bapak Ibu? Akibatnya adalah hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan vertikal. Dan hubungan kita dengan sesama. Horizontal. Rusak. Timothy Keller dalam buku tafsirannya tentang kitab Roma menuliskan bahwa kefasikan ini berhubungan dengan manusia mengabaikan hak Allah untuk disembah dan dipuji. Sedangkan kelaliman ini adalah manusia mengabaikan hak sesama manusia untuk mendapatkan kasih, kebenaran, dan keadilan. Dan dua-dua ini kefasikan dan kelaliman adalah hal yang melanggar hukum terbesar kita. Yaitu kasihilah Tuhan Alamu dan kasihilah sesamamu. Dalam Markus Pasal 12. Bapak Ibu Saudara sekalian mempelajari perikob ini dan melihat kenyataan hidup. Nampaknya hidup yang baik dan indah itu hanyalah sebuah ilusi. Hanyalah imajinasi. Hanyalah angan-angan yang tak akan terjadi. Iya toh. Kita melihat bagaimana manusia begitu boboknya. Bagaimana alam begitu hancurnya oleh perbuatan manusia. Dan bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan hancur. Tapi apakah benar demikian? Apa tak ada harapan lagi? Mari kita belajar berespon dengan benar. Kita belajar dari buku yang ditulis oleh Timothy Keller ini ya. Satu, menyadari inilah dunia kita. Membaca dan mempelajari perikob ini kita diajar untuk menerima kenyataan bahwa dunia kita tidak sebaik dan seindah yang kita harapkan. banyak kevasikan banyak kelaliman yang terjadi di mana-mana dan senantiasa dan kita tidak perlu sibuk mencari itu. Karena setiap pagi kita bangun maka akan muncul di berita Straight Time CNA CNN muncul betapa bebalnya manusia betapa boboknya manusia ciptaan Tuhan rusak karena keegoisan manusia. Saya sangat sedih ketika melihat sampah-sampah di lautan karang yang hancur karena ulah manusia belum lagi binatang-binatang yang mati terdampar di tepi pantai dan ditemukan plastik atau merkuri di dalam tubuhnya saya sedih gak tahu kenapa dari kecil saya sedih kalau binatang laut itu mati dan ini yang terjadi hubungan kacau karena relasi yang tidak wajar tadi bahkan dengan niat yang baik pun manusia dapat melukai sesamanya betapa banyak ibu yang begitu protektif ya Bapak Ibu ya sehingga anaknya dijaga jangan sampai bermain keluar jangan sampai bergaul dengan orang lain dan akhirnya anaknya bertumbuh dengan kesehatan emosi yang tidak seimbang dan akhirnya tidak bisa bersosialisasi niatnya ibu adalah baik menjaga anaknya memproteksi anaknya tetapi hasilnya adalah anak itu tidak bisa hidup sebagaimana mestinya dan ini respon kita kita perlu menerima kenyataan ini Bapak Ibu jangan terus kita melawannya dan berkata tidak ini semuanya ilusi inilah yang terjadi dunia inilah yang kita hidupi tetapi marilah kita hadapi kenyataan ini bukan dengan putus asa bukan dengan hilang arapan atau bukan dengan sikap apatisme melainkan kita berharap dan beriman kepada Tuhan ketika melihat ketidakadilan ingatlah bahwa Allah itu adil ketika melihat kebencian ingatlah bahwa Allah itu kasih ketika melihat tipu muslihat ingatlah bahwa Allah itu kebenaran dan ketika melihat toleransi terhadap dosa ingatlah bahwa Tuhan kudus dan murka terhadap dosa seberapa sering ketika kita melihat apa yang ada di dunia ini kita malah putus harapan dan menyerah COVID-19 misalnya siapa yang sudah tidak peduli lagi seberapa banyak cases yang muncul seberapa banyak jumlah kematian A sudah biasa kemarin si A meninggal oh kemarin si B meninggal kemarin si C meninggal ya sudah lah biasalah menyerah apatis dan kecewa sama Tuhan kenapa ini bisa terjadi teman-teman bertahanlah bukan Tuhan yang jahat Tuhan tetap berkuasa di dalam semua itu tapi marilah sadar kenyataan bahwa dunia ini tidak sebaik dan seindah yang kita bayangkan tetapi tetap ada Allah yang baik dan indah bersama kita ini poin pertama menyadari dunia kita yang kedua mari kita menyadari bahwa kita tidak beda dengan mereka apa maksudnya kata mereka muncul 32 kali dalam hanya 15 ayat ini jadi satu ayat kemungkinan ada dua kata mereka dan dengan mudah dan dengan gampang ketika orang Yahudi membaca tulisan Paulus ini maka orang Yahudi akan dengan mudah berkata tuh kan mereka kan bukan kamu bukan kalian tapi mereka siapa mereka oh Gentiles orang non Yahudi orang yang bukan dipilih Allah yes kamu benar Paulus itu memang mereka menjijikan itu memang mereka layak mendapatkan murka Tuhan untung bukan kami kami tidak seperti mereka nah inilah yang berbahaya ketika kita membaca kitab ini dan kemudian mencari siapa itu mereka dan siapa itu mereka terserah siapa saja kecuali bukan saya kotbah ini juga untuk setiap kita termasuk saya karena Paulus dalam pasal berikutnya setelah ayat 32 kemudian pasal 2 ayat 1 dia berkata bahwa hai manusia siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain engkau sendiri tidak bebas dari salah sebab dalam menghakimi orang lain engkau menghakimi dirimu sendiri karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal hal yang sama tidak beda kita dengan mereka kita pun hidup di dalam dosa di dalam dunia yang berdosa dan keberdosaan kita seberapa sering kita menghakimi mereka sesama kita kalau saya menarik kembali kasus homoseksualitas ini bapak ibu kita tahu dengan istilah LGBTQ oh tapi sekarang sudah panjang bapak itu LGBTQAI bahkan saya mendapatkan yang lebih panjang lagi ya bapak ibu ya LGBTQQIP2 SAA ya ini panjang sekali kalau mau saya jelaskan ada lesbian gay bisexual dan seterusnya sampai asexual dan inilah yang terjadi bapak ibu bahkan di Thailand saya pernah baca ada 17 jenis kelaming seseorang ya bapak ibu ya kalau sekarang survei sudah banyak ya bapak ibu female male atau prefer not to say tetapi di Thailand tetapi di Thailand jawabnya gimana bapak ibu ya 17 jenis ya tetapi bukan itu intinya intinya adalah bagaimana kita sebagai orang Kristen tidak melihat sekedar mereka tetapi melihat sebagai kita ekstrim selalu ada ketika menghadapi orang-orang seperti demikian satu sisi oh kita rakul saja ya sudah mereka juga akan ke gereja kita nikah di gereja kita setuju dengan dosa ya tidak apa-apa atau ekstrim lainnya juga berkata tidak bisa mereka tidak layak di gereja mereka bukan umat pilihan Tuhan dua ekstrim ini saya rasa memiliki kelemahan mereka masing-masing ketika mereka merangkul pendosa dan merendahkan injil dan kemudian salah satu menunjukkan injil begitu keras tapi tidak mengasihi sesama dan kita lebih sering menunjuk-tunjuk ke arah mereka tapi kita lupa kita pun bergumul dengan dosa kita pornografi pikiran-pikiran kita yang kotor kita melarang mereka ke gereja tapi kita sering datang terlambat ketika gereja bahkan ketika kotbah disampaikan kita ngapain main hp tidur atau pikir yang lain kita mengucilkan mereka karena mereka adalah pendosa sedangkan kita pun sering bermalas-malasan menghabis-habiskan waktu bergosip mencuri waktu kerja tidak bersatedu dan kita berkata mereka pendosa dan saya baik-baik saja saya tidak mengatakan homoseksual bukanlah dosa tetap dosa tetapi bagaimana kita merangkul orangnya bukan dosanya seberapa dari kita melakukan kalimat ini hate the sin love the sinner sadarlah bapak ibu teman-teman rekan-rekan bahwa kita sama-sama manusia yang berdosa yang akan selalu bergumul dengan dosa selama kita berada di dunia ini mari kita kasihi mereka yang sedang bergumul ini dan tanpa mentolelir dosa mereka biarlah ini yang kita sadari dan kalau yang pertama kita menyadari inilah dunia kita yang kedua kita menyadari bahwa kita tidak beda dengan dengan mereka maka di poin terakhir saya ingin mengatakan bahwa marilah kita sadari bahwa injil lebih besar lebih kuat daripada dosa di ayat 18 ada satu kata yaitu kata penghubung sebab kata sebab ini merujuk pada ayat sebelumnya yang ditulis Paulus di ayat 16 sampai 17 saya bacakan untuk kita ya judul berikutnya adalah injil adalah kekuatan Allah sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam injil karena injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman nah kata sebab ini bapak ibu atau gar dalam bahasa Yunaninya memberikan makna bahwa Paulus sedang memberikan alasan atas apa yang sebelumnya dia katakan jadi injil ini adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan menyelamatkan apa menyelamatkan manusia dari murka Allah jadi manusia itu semuanya sudah di dalam murka Allah Roma 3 23 berkata demikian bahwa setiap manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah oleh karena itu kita di dalam hukuman atau murka Allah disini justru Paulus mau menunjukkan ada jalan keluar bagi manusia yang sudah terjebak atau yang sudah terperangkap di dalam hidup yang dalam kemurkaan Allah itu dan cara itu adalah ketika manusia mau beriman kepada kebenaran Allah dan kalimat frase yang menunjukkan yang adalah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman NIV berkata by faith from first to last diawali dengan iman dan diakhiri dengan iman atau dari awal sampai akhir terus beriman kepada Tuhan seberapa dari kita merasa bahwa ketika kita mengikuti Tuhan kita hanya perlu beriman satu kali saja di awal ketika pendeta bertanya mau gak percaya Yesus mau beriman kepada Yesus beriman mari kita berdoa disitulah iman pertama kali dan kemudian setelah itu kita hidup sebagai orang Kristen yang tidak beriman kita merasa ke gereja cukup sesekali ikut persekutuan doa cukup dan kita tidak beriman di dalam kehidupan kita iman bukan hanya di awal ketika kita menerima Yesus tetapi terus menerus sampai kita kembali ke rumah Bapak oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian di tengah dunia yang seolah-olah tak berpengarapan ini di tengah dunia yang seolah-olah hubungannya tidak hancur dengan Tuhan dan sesama manusia dan bahkan seolah-olah mustahil untuk mendapatkan hidup yang baik dan indah itu mari kita tetap beriman kepada Tuhan karena Dia telah menyelamatkan kita dari murka Allah melalui kematian Yesus di kayu salif kita dibebaskan dan punya kesempatan bahkan sudah mendapatkan kehidupan yang baik dan indah itu hidup kita bukan hidup yang buruk dan jelek tetapi sudah dan akan menjadi hidup yang baik dan indah bukan karena kemampuan kita bukan karena kebaikan kita karena kita selalu melakukan yang kebalikan dari apa yang Tuhan mau tetapi karena injun yaitu kehidupan dan karya keselamatan Yesus yang telah menyelamatkan kita mari kita sadar bahwa ada jaminan ada kepastian dan ada harapan untuk terwujudnya hidup yang baik dan indah itu dan hanya di dalam Yesus sebagai kesimpulan saya ingatkan lagi tiga poin yang penting yang pertama marilah kita menyadari inilah dunia kita inilah dunia yang kita jalani selama hidup itu yang kedua menyadari bahwa kita tidak beda dengan mereka oleh karena itu jangan kita menghakimi sesama kita dan yang ketiga terakhir mari kita menyadari Injil lebih besar daripada besar karena Yesus telah menyelamatkan kita dan memberikan kehidupan kekal bagian yaitu hidup yang baik dan indah mari kita berdoa Bapak kami sungguh mengucap syukur kalau keselamatan bukan karena usaha kami karena kami tahu betapa lemah bobrok fasik dan lalimnya hidup kami seberapa maupun kami melakukan yang baik untuk Tuhan kami selalu melakukan yang sebaliknya tapi justru kami bersyukur akan penyataan Tuhan melalui ciptaan Tuhan dan kami terlebih bersyukur lagi karena penyataan melalui kasih anakmu Tuhan Yesus Kristus yang mati bagi setiap kami sehingga kehidupan yang baik dan indah itu bukan sekedar imajinasi bukan sekedar harapan bohong tetapi kenyataan bagi kami oleh karena itu bantu kami untuk menghidupi yang hidup yang baik indah itu selama di bumi ini dan nanti berharap untuk bisa menikmatinya bersama Tuhan di surga nanti terima kasih Tuhan biarlah firman ini tertabur tertanam dan berbuah dan bahkan menjadi berkat bagi banyak orang nama Tuhan dimuliakan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur amin terima kasih sudah menyaksikan video GKI Singapur jika saudara mendapat berkat tolong lakukan dua hal simple ini yang pertama saudara bisa klik logo GKI Singapur atau subscribe GKI Singapur supaya saudara bisa menikmati video lainnya dan mendapat berkat dari dalamnya dan yang kedua saudara jangan lupa like komen dan bahkan share kepada rekan lain supaya mereka juga mendapat berkat darinya terima kasih sekali lagi Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati